Pada tahun 2018, sebanyak 184 kg per kapita per tahun pangan terbuang secara percuma. Kehilangan terjadi di tiap tahap, mulai dari produksi, tasca panen dan penyimpanan, pemrosesan dan pengemasan, distribusi dan pemasaran, hingga konsumsi. Kehilangan terbanyak terjadi pada tahap konsumsi yang mencapai hampir 40%. Sementara, jenis pangan yang paling tidak efisien adalah sayur-sayuran yang kehilangannya mencapai 62,8% dari seluruh suplai domestik Indonesia. Sampah, sisa konsumsi makanan, tidak hanya mubazir, tapi juga menambah beban tempat pembuangan akhir sampah yang kondisinya kian memprihatinkan. Membuat kompos secara komunal bisa jadi solusi untuk masalah ini, seperti yang sedang dirintis di lingkungan tempat tinggalku di Jakarta Timur. Cara ini terbukti bisa menarik lebih banyak rumah tangga untuk memilah sampah dapurnya dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi anak muda di sekitar. Kompos yang dihasilkan membantu meningkatkan kesuburan tanah bagi kebun-kebun di halaman rumah dan lahan-lahan kosong di perkotaan. Sumber sayur-sayuran alami yang lebih dekat dengan konsumen tentunya akan mengurangi kehilangan pangan dan memperkuat upaya menuju sistem pangan yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!